Hai keturunan pemungsi, permintaan maaf botak sebanding dengan goresan luka yang kau tancapkan di jiwa pribumi Nusantara. Jangan ini meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia dan para netizen berkaitan cuitan saya di media sosial Twitter. Bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia adalah bangsa Nusantara. Jadi jangan mengagam kita bangsa kecil. Jadi jangan kemudian kita ini selalu dikatakan bangsa jelek, bangsa jelek, bangsa jelek. Orang Arah punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Bangsa kita punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalur Hiang Mapan mampu membuat alat musik dari logam. Fahmi Arkathiri, turunan pengungsi Arab ini dengan kemampuan yang maju dan penguasaan metalur Hiang Mapan mampu membuat alat musik dari logam. Dan entengnya meminta maaf setelah menghina pribumi Nusantara. Dia pikir setelah menghina bangsa Indonesia dengan kata-kata kurang hajarnya. Lalu dengan mudahnya meminta maaf semua akan selesai. Tidak semudah itu, Ferguson. Saya Fahmi Arkathiri, pemilik akun Fahmi Herbal. Dengan ini meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia dan para netizen berkaitan tweetan saya di media sosial Twitter yang menyinggung dan berkesan menghina warga net dan seluruh saudara-saudara saya di Indonesia. Dengan ini saya memohon maaf sebesar-besarnya atas kekhilafan saya. Sehingga menyinggung dan melukai hati saudara-saudara saya di Indonesia. Saya berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan saya ini lagi. Sekali lagi, dari hati saya yang melindah dalam, saya memohon maaf atas kelalaian dan kekhilafan yang telah saya lakukan. Semoga ini menjadi peringatan dan agar saya bisa menjaga adat dan kata-kata saya yang dapat melukai hati saudara-saudara saya di Indonesia. Mungkin kata-kata yang dilontarkan, kadal Arab ini bisa jadi sulit tersentuh hukum karena memang si kadal Arab tidak menyebutkan nama dalam tweetannya. Tapi yang perlu si baksat ini tahu keturunan pembungsi ini sudah menurut api yang kemungkinan api tersebut sangat sulit untuk dipadamkan. Terlalu hina sebutanmu untuk kami warga pribumi yang kau sebut dengan sebutan binatang itu. Lalu kau bilang, kalau gak ada kalian kami masih tinggal dalam goa, terlalu primitifkah kalian anggap kehidupan kami warga pribumi sebelum kedatangan kalian? Hai keturunan pembungsi, bangsa kami sebelum kedatangan kalian peradabannya sangatlah tinggi. Libanin peradaban kalian yang sebelum kedatangan Nabi Muhammad, kalian terkenal dengan sebutan kaum jahiliyah. Lihatlah peninggalan-peninggalan leluhur kami yang menendakan bangsa Indonesia di masa lalu sangatlah tinggi peradabannya. Panukuh pergi ke India. Di India belajar ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadharma. Yang Raja Syailendra bernama Garung bergelar Semaratungga, anti-Hindu. Tapi begitu menang perang, dia putus asa karena mau bikin candi, gak punya arsitek. Maka arsitek yang disuruh bangun adalah orang Hindu yang bernama Panukuh. Lahirlah candi Hindu, candi Buddha, nuansanya Hindu yang dikenal dengan Sambara Budura. Budura, Borobudur, makanya kalau ada yang mengatakan Borobudur tinggalan Nabi Sulaiman, tertolak dengan teori itu. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman berada di tempat yang namanya Ardul Mukedasah, dan Ardul Mukedasah bukan Sleman. Tak puas kau hina kami warga pribumi masih tinggal dalam buah sebelum kedatangan kalian. Kau hina kami dengan sebutan alat kelamin dan muka mesum. Hai keturunan pengungsi, bukankah kalian sendiri yang muka mesum, tukang kawin? Bahkan imam besar kalian pun menjadi pelaku skandal kasus chat esek-esek dengan wanita yang bukan istrinya. Lalu seharusnya kau bilang kami muka mesum, jika kenyataannya kalianlah yang berjiwa mesum sesungguhnya. Lalu kau bilang kami pengecut? Seluruh dunia juga tahu siapa yang pengecut di sini. Bangsamu sendiri atau kami warga pribumi? Kalian lari dan mengungsi menyelamatkan diri ke tanah kami karena terusir dari tanah leluhurmu oleh kaum wahabi. Sedangkan kami bangsa pribumi tercatat dalam sejarah sekian kali berhasil mengalahkan bangsa-bangsa besar yang berani mengusik tanah leluhur kami. Bahkan dinasti Mungol yang menguasai hampir separuh dunia yang menaklukkan negara bangsa-bangsa Eropa, termasuk menaklukkan negara leluhur kalian. Mampu ditalukan leluhur kami bangsa Nusantara. Enarok menirikan Singasari. Singasari melahirkan kereta negara, mampu menaklukkan Mongolia. Bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia adalah bangsa Nusantara. Jadi jangan mengagam kita bangsa kecil. Pada zaman Majapahit dan di era-era Majapahit inilah bangsa Indonesia, bangsa Nusantara punya kerajaan Majapahit di era ini yang mampu menaklukkan dua per tiga dunia. Jadi bangsa ini bukan bangsa kecil, kita bangsa besar. Pada zaman Majapahit, di zaman era Brawijaya, bangsa ini dirukunkan dalam satu kerukunan besar namanya Bineka Tunggal Eka. Setelah itu saling jaga Hindu, jaga Buddha, Buddha jaga Hindu. Maka kemudian kalau ada Banser, ada Ansor, kok jaga gereja. Nggak usah ribut, itulah warisan asli bangsa Hindu. Dari sini bisa disimpulkan, peradaban leluhur bangsa peribumi Nusantara dibandingkan dengan peradaban leluhur kadal Arab yang merupakan kaum jahiliah. Jelas jauh lebih mulia peradaban leluhur bangsa Nusantara. Sangat tidak tahu malu jika kadal Arab yang leluhurnya adalah kaum jahiliah, menghina leluhur bangsa Indonesia yang peradabannya diakui dunia. Terlebih kalian para kadal Arab hanyalah keturunan pengungsi di Indonesia, maka janganlah kalian memanci kemarahan sang tuan rumah. Karena jika tamu sudah tidak sopan kepada tuan rumah, maka tuan rumah tidak akan segan mengusirnya. Jadi bangsa ini bukan bangsa kecil, kita bangsa besar. Di semenanjung Korea Selatan ada provinsi namanya Kim Hai yang buka hutan dan diakui sebagai pendiri provinsi Kim Hai. Itu orang Jawa, namanya Surowareng. Nggak ada Surowareng orang Korea Selatan. Kenarok mendirikan Singasari, Singasari melahirkan kertanegara, mampu menaklukkan mungulia. Bangsa yang mampu menaklukkan mungulia adalah bangsa Nusantara. Jadi jangan mengagam kita bangsa kecil. Islam datang ke sini, ketemu dengan budaya yang sudah mapan. Dari sana datang walayakutu ala to'amil miskin, ketemu dengan bangsa yang makan tidak makan kumpul. Kumpul sudah lewat, setiap ngumpul pasti makan. Ada orang mati makan, lahir makan. Maka kalau ada orang ngumpul sampai tujuh hari pada orang mati, jangan ribut. Kenapa dikasih makan? Karena kami orang Edo. tribeë, kecacah, kecacah, kecacah. Mereka dikasih makan. J بدin tahang, kecacah. Kampuljubahi mulai yang sudah tantalo. Ik bisa dia-� greyhukit saja waktu. Kita harus memikirkan sana. Terima kasih.